Pertanian Terpadu Rekan petanian semua ketika berpikir untuk membangun sebuah usaha apapun itu Biasanya pikiran kita akan langsung tertuju pada modal uang Untuk usaha ternak ayam pun demikian Kalau modalnya sedikit atau dirasa tidak cukup Maka biasanya banyak yang tidak jadi membuka usaha ternak ayam Meski tidak sepenuhnya salah Bicara modal uang ketika akan memulai usaha ayam sebenarnya kurang tepat Apalagi modal uang dianggap menjadi hal pertama yang wajib ada Atau yang wajib dipenuhi sebelum memulai usaha ternak ayam Rekan petanian semua kalau boleh jujur Meski penting modal uang bisa ditempatkan pada posisi ketiga dalam pertimbangan memulai usaha Sebelum memutuskan untuk mulai usaha ternak ayam Setidaknya ada dua hal yang wajib dimiliki terlebih dahulu oleh seseorang Dua hal tersebut yaitu yang pertama pasar dan kemudian yang kedua adalah waktu Mengenai pasar kita harus menyiapkan pasar ini karena beberapa pertimbangan Sebagai contoh besar kecilnya keuntungan akan ditentukan juga dengan pasar yang ditarget Kepada siapa kita akan menjual hasil panen yang kita hasilkan Lancar tidaknya petanakan kita juga akan dipengaruhi dengan kondisi pasar yang kita miliki Apakah kita bisa menjual dengan harga tinggi, harga rendah atau bahkan harus kita jual rugi Yang jelas dengan memiliki pasar yang sudah pasti Maka harga jual dan pembuangan hasil panen yang nantinya kita dapatkan sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi Beda dengan jika tidak memiliki persiapan untuk pasar Saat panen kita bisa bingung mau jual kemana Dan pada akhirnya akan dijual dengan asal-asalan dengan harga yang tidak bisa dipilih atau diprediksi terlebih dahulu Kemudian masalah waktu Karena kita akan berurusan dengan makhluk hidup Maka waktu yang akan kita dedikasikan di petanakan juga sebaiknya jelas dan cukup Jelas dalam artian kapan kita punya waktu luang untuk mengurus petanakan yang nantinya kita dirikan Cukup dalam arti dengan waktu luang yang kita miliki tersebut Berapakah kapasitas ayam yang akan mampu kita pelihara Ketika waktu yang akan kita dedikasikan di kandang ini sudah jelas Konsep pemeliharaan sudah dipilih Maka dengan mudah kita bisa menentukan populasi yang akan kita pelihara Dengan demikian hasil yang diharapkan bisa lebih mudah tercapai dengan lebih maksimal Ketika dua hal ini dipersiapkan dengan baik Maka masalah modal uang nanti bisa disiasati dengan mengatur jumlah populasi ternak Yang tentunya sesuai dengan kapasitas kekuatan kita sendiri Bisa mulai dari angka puluhan ekor, ratusan ekor dan seterusnya sesuai keahlian dan kemampuan finansial kita Nah rekan peternak semua Jadi peternak ayam itu gampang-gampang susah Dikatakan gampang ya gampang Dikatakan susah ya tidak sepenuhnya salah Yang terpenting dalam memulai usaha sampingan ternak ayam adalah sesuai dengan kemampuan Kemampuan finansial, kemampuan waktu, kemampuan skill dan lain sebagainya Lebih lanjut kita juga harus sesuaikan dengan kemampuan dalam menyediakan pasar Dan juga hal-hal lain yang dibutuhkan Sukses itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar rekan semua Tetapi sukses jelas perlu dimulai dengan memiliki visi yang brilian Nah itulah sedikit yang bisa saya sampaikan tentang persiapan dalam memulai usaha sampingan ternak ayam kampung asli Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya Terima kasih Sampai bertemu pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh